Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat di video ini saya akan kasih tutorial bagaimana cara mengganti tema quick setting dengan foto pribadi Nah quick setting umumnya itu berwarna hitam atau putih seperti ini Nah disini saya akan kasih tutorial bagaimana cara mengganti tema quick setting dengan mudah Nah sobat bagaimana caranya simak terus video ini sampai selesai Nah sobat untuk mengganti tema quick setting sobat install dulu aplikasi material notification Oke pertama kita buka dulu aplikasi playstore Kemudian sobat tinggal ketik saja material notification di search bar Nah sobat ini adalah aplikasi material notification nya Kemudian setelah itu kita install dulu aplikasinya Kita tunggu proses instalasinya Nah sobat disini proses instalasinya sudah selesai Nah selanjutnya kita buka aplikasi material notification nya Nah disini kita hidupkan dulu Nah yang disini kita hidupkan Nah kemudian setelah itu kita tinggal melakukan perizinan Nah disini kita aktifkan saja semuanya Kita berikan izin Nah kita izinkan lagi Kita izinkan semuanya Kita izinkan lagi Nah kita klik izinkan Nah jika semuanya sudah diberikan akses Kemudian kita klik don Nah disini kita cari Authors Nah disini ada pilihan custom background image Nah disini kita pilih yang ini Kemudian pilih select Nah jika muncul notifikasi seperti ini Kita izinkan saja Nah kemudian kita pilih Sort untuk membuka gambar yang ada di android kita Nah disini saya pilih gallery Nah selanjutnya kita cari gambar atau wallpaper yang mau kita jadikan sebagai tema Nah disini saya sudah siapkan wallpapernya Ataupun yang mau saya jadikan sebagai temanya Nah disini ini adalah gambar yang mau saya jadikan sebagai tema Nah disini kita atur saja Disini saya fullkan saja Ya seperti ini Kemudian pilih select Nah kemudian setelah itu kita keluar dari aplikasi Nah disini sobat bisa lihat Tulisannya itu masih hitam Jadi sobat bisa setting sendiri Misalkan kalau Misalkan gambarnya itu seperti ini otomatis Cocoknya itu tulisannya itu berwarna putih Nah jadi sobat tinggal setting sendiri saja Nah sobat cukup sekian dulu tutorial singkat dari saya Semoga bisa bermanfaat Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh